Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pagi hari ini kita akan belajar Menambah wawasan Pengetahuan terkait tentang Dunia komputer Ya tadi kita mengalami masalah Yaitu ketika komputer Kami shut down Ternyata tidak berefek apa-apa ya teman-teman ya Ketika kami shut down ternyata Ya hanya diam saja Tidak ada aktivitas apapun Seperti ini tidak ada aktivitas apapun Ya Jadi ketika kita shut down klik Maka efeknya tidak ada perubahan apa-apa Jadi CPU nya tidak Melakukan shut down Juga desktop nya juga tidak Mati ya maka dari itu Tadi kita mencari informasi di internet Pak Tri ya terus tadi caranya Gimana Pak Tri? Kok sekarang sudah bisa caranya gimana? Santai santai Gimana caranya? Ya tadi caranya ternyata Kami sudah mendapatkan informasi di internet Nah caranya kita harus mengembalikan ke settingan Bios nya menjadi default Atau menjadi settingan awal Ya baik langsung saja Kita coba ya Ini sudah bisa kita sudah setting Bios nya default nya Jadi nanti kita akan coba Masuk ke bios Ya kita akan coba masuk ke bios lagi Terus kita akan Terus kita akan Rubah Settingan default nya Belajar cara Merubah settingan default nya Nah yang pertama Hidupkan tambah power nya terlebih dahulu Kemudian tekan F2 Kalau di PC cukup mudah ya Untuk masuk ke bios Tekan F2 saja Ini ada tulisannya Ini ada tulisannya Press F2 Masuk ke bios setting nya Nah disini Bios itu bermacam-macam ya Jadi ada tampilannya bermacam-macam Namun intinya masih tetap sama Nah untuk merubah Settingan bios Dari motherboard Asus UFB Bios Potility AZ mode Ya caranya seperti ini Pak Tari Gimana Pak Tari Masuk ke default nya Cukup tekan F5 saja Pak Tari Ini tak Cukup mudah ternyata Hanya klik tombol F Tombol default Atau F5 Kemudian klik tombol OK Nah secara otomatis Ini sudah berubah ya Pak Tari Menjadi Tampilan Awal Atau default Dari Settingan bios itu sendiri Nah kemudian Kalau sudah Klik Save Exist Advanced Mode Kemudian Save Change And Reset Ya atau Restart Oke Sekarang kita akan coba Prosesnya seperti ini Kami tadi mengalami kendala Dan bikin pusing Pak Tari Bikin pusing Karena disadun Gak bisa Disadun Gak bisa Akhirnya kami menemukan Caranya Ya Teman-teman Semoga Video ini bisa membantu Kalian ya Dalam Menelesaikan masalah Yang sama dengan Kami Yaitu Komputer Atau CPU Enggan Atau Tidak mau Untuk disadun Nah Baik Ini kita akan Tunggu prosesnya Sekarang kita akan Coba untuk Men-sadunnya lagi Satu jam Tidak sebentar Ini proses Sardunnya Sebentar Pak Tari Ini mulai proses Sardun Apakah bisa Nah Berhasil Pak Tari Ya Baik teman-teman Semoga bisa Bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermakar Congse Menuh